Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Berikut ini adalah Mengetahui kondisi as kipas angin yang sudah aus atau rusak ya Jadi beginilah kondisi As kipas yang sudah aus atau rusak Jadi posisi as sudah kita pongkar dari dinamo ya Bisa lihat di bagian as Bagian depannya Ini bisa kita lihat Permukaan yang menghitam ini kelihatan Lebih dalam permukaannya Jadi tidak rata Dengan permukaan yang lainnya terlihat Kalau kita rapah terlihat Permukaan tidak rata Yang menghitam ini lebih dalam Jadi sudah aus Kemudian kita lihat di bagian as yang belakang ya Ini juga menghitam Cuma kondisinya masih rata Jadi kalau kita pegang masih rata Tapi masih normal Yang bermasalah adalah as di bagian depan ya Permukaan bagian depan yang sudah tidak bisa dipakai lagi Jadi harus diganti dengan as yang baru Dan ini adalah contoh As kipas angin yang masih normal ya Nanti kita lihat Masih tidak ada yang menghitam Atau permukaan yang tidak rata ya Tadi masih mulus Tidak ada gesekan ya Jadi ini adalah contoh atau perbedaan Dari as yang masih normal Dan as yang sudah rusak Jadi supaya kita tahu bahwa kondisi asnya itu Bisa seperti ini ya Bisa rusak seperti ini Oke begitulah cara mengetahui kondisi asnya Yang sudah aus atau rusak Nanti kita akan bahas Untuk cara mengganti as kipas angin ini ya Di next video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh